Intro Pemirsa kita akan memasuki Habarnam Panambayan Dari 24 partai politik yang mendaftar tahap verifikasi administrasi ke KPU Hanya 19 parpol dinyatakan lolos Sedangkan 5 parpol yang kadang melakukan tahapan perbaikan administrasi Dari 3 sampai 10 Oktober 2022 dinyatakan kadang lolos Partai politik yang bisa dinyatakan lolos Apabila melakukan kesalahan memperbaikinya di tahapan verifikasi administrasi Serta calon yang diusung parpol sebagai peserta pemilu Harus memenuhi jumlah keanggotaannya Dari 24 partai politik yang mendaftar tahap verifikasi administrasi ke KPU Hanya 19 parpol dinyatakan lolos Sedangkan 5 parpol yang kadang melakukan tahapan perbaikan administrasi Dari 3 sampai dengan 10 Oktober 2022 dinyatakan kadang lolos Ketua KPU Banjarmasin Rahmiyati Wahda Wai Takuni Prima TV Usai menggelar sosialisasi tahapan pemilu Wan verifikasi perseratan partai politik Calon peserta pemilu tahun 2024 Dewa Teratan Injalan Ayani Pal 5,5 Banjarmasin Tengah hari Selasa 11 Oktober 2022 Memadakan partai politik yang bisa dinyatakan lolos Apabila melakukan kesalahan wan memperbaikinya di tahapan verifikasi administrasi Serta calon yang diusung parpol sebagai peserta pemilu Harus memenuhi jumlah keanggotaannya Menurut Rahmiyati Wahda KPU Banjarmasin sudah memasuki tahapan verifikasi administrasi Wan perbaikan hingga 10 Oktober 2022 Serta mengeluarkan berita acara wan hasil keputusan bagi parpol Nang lolos dalam tahapan tersebut Hasil dari verifikasi administrasi Ujarahmiyati Wahda Akan diteruskan ke KPU Provinsi Kalimantan Selatan Sedangkan yang menetapkan parpol Nang lolos atau masuk dalam calon peserta pemilu 2024 Adalah KPU Republik Indonesia Tahapan itu sosialisasi Tentang tahapan pemilu serata tahun 2024 Kita bisa menemukan Memang sebenarnya kita juga sudah menaksanakan Bebagai macam sosialisasi Di mana pernah kita di Sirikunara Pandang Kemudian juga di sekolah-sekolah Dan sekarang kita untuk mencoba sosialisasi di stakeholder Dan juga organisasi yang ada di Kota Banjarmasin Jadi ini akan kami selalu laksanakan Tetapi kita juga ada hirafinya Jadi apa yang dilaksanakan di tingkat Kalau saat ini kita tahapannya adalah verifikasi administrasi perbaikan Hari ini kita mengeluarkan yang namanya berita acara Terkait dengan hasil dari verifikasi administrasi tersebut Nah besok nantinya kita akan melaksanakan rekapitulasi di tingkat provinsi Ada perubahan gak? Ada perubahan Belum bisa kita sampaikan Karena nantinya di tanggal Kita berjenjang dulu untuk rekapitulasi ini Nantinya setelah adanya rekap di provinsi Maka akan terlihat bahwa siapa saja yang lolos Siapa saja yang tidak lolos Sementara itu lima partai politik Nangkado lolos dalam tahap verifikasi Wad Administrasi diantaranya Partai Republik I Partai Republik Ku Partai Republik Ku Indonesia Partai Parsindo Dan Partai Kebangkitan Nusantara